Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibadi, Guru SMP Negeri 29 Kota Surabaya. Dalam hal ini, saya ingin memaparkan tujuan kami mengikuti program doktoral Universitas Islam Lamput Anur Lamput. Yang pertama, dalam rangka meningkatkan kualitas pentingan agama Islam, untuk kami sebagai seorang guru harus banyak belajar dan terus meningkatkan kualitas keilmuan. Yang kedua, kami ingin berperan dalam rangka mengembangkan, meningkatkan, menyebarluaskan program kementerian agama, khususnya dalam bidang moderasi berat. Pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang wasat, ajaran-ajaran Islam yang memiliki sikap toleransi, bersikap tengahan, tawasut, dan penuh dengan ciri keadilan. Sebagai mana sembilan nilai-nilai moderasi beragama, mulai dari sikap tengahan, kemudian toleransi, adil, menghargai budaya lokal, menghargai perbedaan, yang sering kita sebut dengan koleransi, nusyawarah, dan ini semua harus menjadi bagian penting dalam pendidikan agama Islam. Setting yang kami pilih di SMP Negeri 2019, yang pertama untuk memudahkan kami dalam hal penelitian, karena keseharian kami bertugas di SMP Negeri 2019. Yang kedua, kota Surabaya adalah kota yang multi-etnis, kota metropo hutan yang berbagai masyarakat berada di kota ini. Maka tentunya siswa yang ada di sebelah kami memiliki beragam suku, memiliki beragam budaya. Nah, dari akar masalah ini, dapat kami simpulkan atau kami ambil bahwa tempat ini representatif untuk memberikan gambaran tentang moderasi beragama. Tentu kami ingin tahu gambaran, seberapa manfaat pendidikan agama Islam untuk memberikan bekal kepada putra-putri bangsa ini untuk memahami dan pentingnya bersikap moderat. Karena moderat itu diajarkan oleh Allah sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang bertepatan dengan tengah-tengah dari ayat Al-Baqarah yang berjumlah 286 menit. Demikian yang bisa kami sampaikan sekilas penjelasan mengapa kami ambil tema moderasi beragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.